Merengek demi ketemu anak, walau kata mulutnya sempat menyayat hati virus Arafik, Gali Ginanjar rela lakukan ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru-baru ini, pengakuan Gali Ginanjar menjadi perbincangan publik. Gali menangisi sikap egoisnya karena pernah meminta sang mantan istri, virus Arafik, untuk jalani tes DNA anaknya. Curhat kepada Chris Hatta di YouTube. Gali mengungkapkan permohonan maaf sekaligus rasa penyesalan akan masa lalunya pada virus dan sang anak. Gali mengaku di masa lalu dirinya adalah orang egois. Kini, Gali minta dipertemukan dengan sang anak karena rindu. Melihat masa lalunya, Gali sendiri mengaku malu dan tak mau memaksa untuk bertemu. Namun, ia masih mau berusaha melakukan berbagai cara untuk bertemu anaknya. Salah satunya melalui pesan langsung Instagram. Atas kesalahannya, Gali rela mengungkapkan permohonan maaf karena sangat ingin bertemu dengan sang anak. Sekalipun jika nanti berjumpa dan sang anak memilih kabur karena tidak terima, Gali pun tetap mau menemuinya. Diketahui, virus kini sudah membina rumah tangga baru dengan Sony Septian. Sejak 2017 lalu. Terlihat di media sosial, anak virus memang memiliki kedekatan secara emosional yang lebih dengan Sony dibanding dengan Gali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.